Halo sahabat deonsu, selamat berjumpa kembali bersama mimin tentunya di channel youtube terupdate yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga deonsu bagi penonton yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara subscribe, like dan komen, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya dengan tujuan agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari keluarga deonsu Halo sahabat deonsu, balik lagi bersama mimin disini dengan informasi terbaru dari deonsu family spesial untuk kalian semua oke sahabat deonsu, jadi tadi ini adalah live dari bunda jadi bunda, onyo dan keluarga hendak ikut merayakan ulang tahun dari senen ya di hotel santaregis, jakarta nah ini bunda lagi make up dulu ya, ini make up sendiri ya, tanpa bantuan make up artis ini onyo sembari menunggu giliran untuk di make up oleh bundanya tadi itu ada nikah juga ya, ada tujuannya, biar haters tidak berpikiran yang aneh-aneh ya nah sekarang giliran onyo, pakenya 05 make up langsung sama bunda aduh udah gak sabar ya, kalau onyo ada konser lagi oh mau turun dulu, ada yang harus diambil kayaknya nah bunda lanjut make up dulu ya jadi yang datang di acara ulang tahun ya, senen itu ada aneh, ada naila juga ya ini anak bujang balik lagi ini tadi ngapain aja? langsung dipanyain, tadi ngapain aja maksudnya, onyo tadi turun itu ngapain? bunda sepertinya sudah selesai ya ada nilil disitu ya, jadi kalian jangan berpikiran yang aneh-aneh pergi ke batam pakai goji nyonya, goji hitam siapa yang punya? pergi ke batam pakai goji nyonya, goji hitam ayah buta yang punya iya, hahaha onyo sepertinya, apa bunda sepertinya gak nyampe jokesnya onyo ya jokes tuh lagi in banget ya nah bunda berusaha untuk mencairkan siasana, karena tadi apa sih yang teringat kemarin joke? gak merespon ya, lucu nah yuk ngomong, nanya lah enggak kemarin aja inget artinya apa tapi ya ampun beda ya kalau dinekatin langsung oleh ibu yang sendiri aduh jangan pengen rambut kotaknya mah kotaknya onyo disini lah hahaha it's okay joke nanti kan bisa diperbaiki ya kalau onyo ini gak perlu yang menor make upnya material ya ganda pegang mah kotak air ganda pegang mah kotak air ganda pegang mah kotak air cuma gara-gara itu doang dia turun jadi ya dia kalau dinekatin misalnya langsung turun sayang ini gak perlu make up yang terlalu kebal ini pakaiannya yang 03 ya natural aja udah jadi aku tau kalau pakai bodak itu udah touch up ini aja ya Tuan bener kan touch up ringan apalagi bentuk wajahnya udah sempurna ya hidungnya udah pas juga udah mancung jadi teman-teman kelas shenan hadir semua ya nanti mimin akan share fotonya juga itu udah selesai itu looks dari anak pincang ya itu masih di touch up lagi sedikit agar hasilnya lebih sempurna ya sebentar lagi ini mau berangkat juga ke hotel Santa Regis Jakarta untuk merayakan ulang tahun shenan yang ke-17 baik kalau lagi gerensinya pasti oke sahabat deonsu jadi malam ini deonsu kejualan aeroban ya jadi aeroban tidak ikut karena sibuk untuk jualan bunda onyo bersama tim keperayaan ulang tahun shenan yang ke-17 atau suite di hotel Santa Regis Jakarta jadi bagi yang belum tahu shenan ini merupakan sahabat sekaligus teman sekolah dari bedroom di morningstar akademi sebelum berangkat tadi ada beberapa proses yang dilakukan oleh bunda yaitu bunda makeup untuk makeup kali ini tidak perlu untuk menyewa atau membayar makeup artis ya tetapi bunda sendiri yang makeup dan hasilnya luar biasa kemudian selesai bunda makeup selanjutnya bunda pun melanjutkan untuk makeup putranya yaitu bederan untuk proses makeup dari bederan ini bunda tidak perlu ribet ya atau tidak perlu susah-susah karena wajah dari bederan ini sudah tampan jadi hanya sedikit touch up ya natural tidak perlu menong tidak perlu tebal bedaknya tidak perlu tebal dan hasilnya memang luar biasa apalagi yang makeup ini ibunya sendiri ya tentu saja hasilnya berbeda karena dilakukan dengan penuh cinta penuh telaten ya penuh teliti sudah pasti tidak akan mengecewakan ada yang bikin heboh tadi sahabat yonsu waktu bunda make up in onyuk gak sengaja rambutnya onyuk kepegang sama bunda onyuk langsung kaget bunda sayang rambutku jangan dipegang katanya ini spontan dikatakan oleh onyuk jadi rambut ini merupakan mahkota yang benar-benar dijaga oleh onyuk siapapun yang megang kadang onyuk sampai ngambak loh bundanya saja sampai segitunya apalagi orang lain tapi tenang saja ya walaupun tadi bunda sempat megang rambutnya onyuk sudah pasti dibenarin lagi dong sama bunda karena bunda tahu apa yang terbaik untuk putranya ini ada story yang dibagikan oleh Anet ya yang mengucapkan happy birthday untuk Shannon kalau anda jeli tadi disitu ada Naila juga ya ikut serta di meja yang sama bersama Anet sudah pasti veteran ini sudah bertemu dengan sahabat-sahabatnya ya yaitu Anet dan Shannon dan di depannya mereka itu merupakan teman-teman sekolah dari veteran Putra Onsu diantaranya ada David dan juga Jalan dan ini foto dibagikan oleh Uncle Nigel ya yang memperlihatkan foto bertiga ada Onyo Uncle Nigel dan juga Opa Diga wow semuanya kompak menggunakan baju berwarna hitam kemudian ini foto Shannon bersama seluruh teman-teman sekolahnya ya salah satunya ada veteran Putra Onsu yang ikut berfoto bersama Shannon di atas panggung ya secara pribadi Mimin juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Shannon yang ke-17 semoga sehat selan tambah sukses karirnya tambah cemenang dan harapan Mimin semoga ada duit bersama Betra Putra Onsu itu harapan Mimin ya yang pasti dua remaja yang sangat bertalenta akan menghasilkan sebuah maha karya yang luar biasa oke sahabat De Onsu demikianlah update Mimin untuk kali ini bagi siapapun yang baru saja bergabung atau melihat channel ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya sampai jumpa di video berikutnya demikianlah beberapa informasi menarik kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga De Onsu yang Mimin berhasil rangkum dan bisa bagikan kepada kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga De Onsu sampai jumpa di video berikutnya